selamat siang guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan keprek tutorial semoga dalam kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezekinya ya amin dalam kesempatan kali ini kita kedatangan motor honda charisma ini kendalanya adalah berebet gasnya tidak stabil ya kalau tarik gas itu berebet kalau buat jalan pelan ini nyentet-nyentet ya tidak stabil, susah hidup boros busi, jadi ini masalahnya sudah komplit, oke langsung saja kita cek dulu nah seperti ini masalah dari motor ini berebet, tidak stabil, mati-matian susah hidup oke teman-teman langsung saja kita cek bagian businya dulu, kita cek dulu businya, katanya ini busi baru sekitar 5 hari ya kita cek dulu businya dan nanti kalau businya sudah jelek atau pengapainya sudah tidak stabil nanti kita ganti sekalian seperti ini teman-teman bagian businya ini businya hitam, basah ya ini menandakan bahwa motor ini sangat boros atau kelebihan bahan bakar jadi si busi ini tidak mampu untuk membakar suplai bahan bakar yang berlebihan dari karbu oke teman-teman setelah kita menganalisa dari keadaan busi dan juga warna businya ini kita bisa memprediksi ada kemungkinan dari yang pertama setelan karbu terlalu boros pilot jet atau main jetnya ini terlalu boros, terlalu besar untuk yang kedua ini dari setelan angin atau settingannya ini terlalu basah dan yang ketiga kita menganalisa kemungkinan bisa jadi karena vakum bensin atau vakum kran bensinnya ini bermasalah oke teman-teman kita pasang dulu businya dan kita cek satu persatu dari analisa kita yang tadi yang pertama kita cek dulu vakum kran bensinnya karena ini letaknya di luar ya jadi tidak bongkar karbu kita cek hidupkan dan kita cek dari selang isapannya cara ceknya kita jabut seperti ini teman-teman kalau ini keluar bensin berarti fake ini vakumnya yang bermasalah nah ternyata masalahnya ada di sini teman-teman ini selang isapan dari vakum kran bensinnya ini bocor ya ini sudah keluar bensin yang seharusnya ini kering karena selang ini fungsinya adalah untuk menghisap membran saat motor dinyalakan ini mesin akan menghisap membran atau vakumnya sehingga bensin akan mengalir dari tanki menuju ke karburator oke teman-teman karena ini gendalanya sudah ketemu langsung saja kita ganti vakum kran bensinnya atau membran bensinnya dan seperti apa bentuknya bentuknya seperti ini teman-teman nah bisa kalian perhatikan vakum kran bensin atau membran bensin untuk motor Karisma Supra X125 itu seperti ini ya dan ini tidak khusus ya teman-teman jadi vakum kran bensin ini bisa universal ya bisa dipakai untuk Honda Yamaha dan juga Suzuki perbedaannya nanti hanya besar kecil dari selang bensinnya tapi kalau kita pakai ini bisa PNP tidak bermasalah oke kita buka dulu covernya dan nanti kita ganti karena untuk vakum krannya ini letaknya ada pada bagian box yang sebelah kiri untuk Honda Karisma dan juga Supra X125 letaknya ada di sebelah sini teman-teman bisa kalian perhatikan tempatnya nanti kalau punya kalian ada yang bermasalah bisa langsung saja buka bagian yang sebelah kiri tidak lagi oke itu jok tolong di ini jadi pegang jok sama ambil tang jok tahan bagian atas ya Oke ini akan saya cabut dan agar bencinnya tidak ngalir oke teman-teman ini tadi sudah kita ganti ya kita skip karena agak susah tempatnya agak sempit karena tadi tidak dibongkar total bagian boxnya dan sebelum kita coba cek hidupkan motornya akan saya jelaskan sedikit ya fungsi dari vakum membran bensin seperti ini ini ada tiga jalur selang ya yang dua besar yang satu kecil untuk yang besar yang pertamain dari tanking yang kedua ini menuju ke karbu dan nanti untuk membedakannya ada anak panahnya teman-teman anak panah menuju ke jalur karbu ya dan yang kecil yang atas ini untuk dari manifold yang fungsinya adalah untuk selang isapannya Oke teman-teman ini sudah kita pasang semua dan sekarang kita coba cek hidupkan motornya tes 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 oke teman-teman demikian tadi ya kendala dari Honda Karisma berebet jalannya andut-andutan susah hidup businya suka mati tidak awet boros busi dan ternyata masalahnya ada pada vakum kran bensinnya sudah bocor dari vakumnya ini ada yang bocor jadi bensinnya mengalir lewat selang isapannya sehingga untuk bahan bakarnya atau bensinnya ini terlalu over yang menuju ke ruang bakar sehingga akan timbul masalah yang seperti tadi oke sekian video dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh